Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong mengungkapkan kebahagiaannya seusai squad Garuda Nusantara sukses melakukan Vietnam pada kualifikasi Pil Asia U20 2023. Kemenangan atas Vietnam ini sekaligus memastikan langkah Timnas U20 Indonesia lolos keputaran final Pil Asia U20 2023 di Uzbekistan tahun depan. Seperti diketahui Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 32 pada laga terakhir grup F kualifikasi Pil Asia U20 2023. Meski sempat tertinggal 1-2 hingga pertengahan babak kedua, namun Punggawa Timnas U20 Indonesia berhasil melakukan comeback dramatis. Ia akhirnya memetik kemenangan atas Vietnam di laga ini. Kepada siaran itu pun membawa kebanggaan tersendiri bagi pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong yang menyebut kemenangan itu adalah merupakan hasil kerja keras seluruh penggawa Garuda Nusantara. Ya, pelatih Sintayong pun sangat terkesan dengan kerja keras yang diperhatikan sekuat Timnas U20 Indonesia pada laga kontra Vietnam. Dikatakan Sintayong berhasil kemenangan atas Vietnam ini kian meningkat motivasi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pertama-tama saya sangat bangga dengan para pemain, sekarang memang sudah bisa kita menang lawan Vietnam, ucap Sintayong selesai pertandingan. Di satu sisi, ia juga mengapresiasi etos kerja dan mentalitas Timnas U20 Indonesia dalam mengatasi situasi. Ya, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong juga membeberkan kunci kemenangan sekuat Garuda Nusantara saat berhasil mengalahkan Vietnam. Menurut Sintayong, ia harus semutar otak pada babak kedua saat sempat tertinggal 1-2 atas Vietnam dan melakukan pergantian sejumlah pemain. Pada menit ke-77, Sintayong melakukan 3 pergantian langsung yakni Beri Santoso, Alfianto Niko, dan Rabani Tastim. Masuk menggantikan Ginanjar Wahyu, Kakak Rudianto, dan Hoki Karaka. Jadi, starting awal sangat bekerja keras sampai fisiknya menurun di babak kedua, ujar Sintayong. Dan memang sebagai seorang pelatih ada perasaan insing dalam pertandingan. Jadi, inti yang mungkin pas saya bisa ganti 3 pemain itu dengan benar-benar percaya dengan 3 pemain. Alfianto Niko, Rahmat Biri, dan Rabani Tasnim. Sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan, ujar pelatih Korea Selatan itu. Jadi, menurut kalian gimana dengan strategi Sintayong yang begitu cerdik? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar.